Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita mengucapkan kalimat ini kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya zat yang maha hidup maha berdiri sendiri zat yang telah menciptakan seluruh yang di langit dan di bumi dan yang kelihatan dan tidak kelihatan oleh panca indera manusia telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah dan ini kalimat rahasia seorang hamba diberikan dan ditambahkan nikmatnya maka sangat wajar kalau kita membaca Alhamdulillah dan kita membacakan salawat dan teslim kepada Nabi SAW juga karena Allah dan Malaikat yang memberikan salam kepada beliau bahasan kita melanjutkan tentang sirah atau mohon maaf sejarah para sahabat Nabi dan pada pagi ini kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlis kita membahas Khalifah Rashida yang keempat Ali bin Nabi Talib Sebelum membahas tentang beliau ada beberapa hal yang saya ingin diberatkan dulu yang pertama ikhwan dan akhwan sekalian sejarah-sejarah tokoh Islam terutama kalangan raja-raja kalangan orang-orang salih banyak sekali tidak ada umat yang sekaya umat Islam dalam informasi seperti ini kita kalau ingin mencari raja-raja yang terkenal orang Islam banyak ingin cari orang kaya umat Islam banyak ingin mencari orang pintar orang Islam banyak tidak ada batasnya dan subhanallah tidak ada umat seperti umat Islam yang pada figur satu orang itu berkumpul padanya hampir semua kelebihan ini ada raja orang beriman kaya raya fisiknya sempurna berani banyak keturunan berkumpul semuanya ada raja-raja raja saja punya wilayah kekuasaan tapi apakah dia pintar apakah dia mendalami agamanya raja manapun kaisar manapun Nasrani tidak pernah bertemu antara seorang kaisar itu dengan kelebihan dia mempatuh dengan agamanya seorang alimnya selalu dibisahkan dalam agama mereka antara seorang pemimpin sama orang yang alim kalau kita berbeda dalam Islam ini luar biasa kita malah tidak memilih seorang pemimpin kecuali memang ada padanya ilmu agama dan kalau dia sudah faham ilmu agama dia tahu agama menyuruh dia menjadi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat disuruh membantu orang-orang dia akan ada pertanggung jawaban hari kiamat dari perbuatan-perbuatan dia baik dia akan dapat balasan surga buruk dia akan dapat hukuman dan kisah-kisah orang-orang yang akan kita sampaikan yang kita akan sampaikan ini adalah Ali raja dan sebelumnya dari Abu Bakar Umar Uthman ini orang-orang yang bersatu tadi semuanya sudah pintar pendidikan agamanya maksudnya pengetahuan agamanya sangat luas kemudian secara fisik mereka juga sempurna mereka secara iman tidak bisa ditanggulangi tidak bisa lagi dibahas karena luar biasanya keyakinannya kepada Allah dan mereka raja mereka mencapai tingkat yang sering dikejar oleh orang-orang tanpa mereka jadwalkan sebelumnya dan subhanallah begitu menjadi raja karena mereka punya ilmu agama maka tercapailah prestasi-prestasi yang luar biasa telah sampai kepada kita dan sudah saya sampaikan Alhamdulillah tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar bagaimana perannya kiprahnya bagaimana Umar bagaimana Uthman dan hari ini kita masuk ke Ali radiyallahu anhu dan ini yang dikenal dengan khulafah Rashidin memang disuruh kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan maka bagi yang mencari figur kekuasaan raja dia akan temukan disini yang mencari figur keimanan kezuhudan ilmu agama dia akan temukan nanti disini kalau dia mencari seseorang yang memiliki kekayaan tapi memang dihabiskan di jalan Allah juga ada disini apa saja seorang ayah yang berhasil seorang suami yang berhasil ada semua pada diri mereka maka sangat salah kalau ada orang tidak menjadikan mereka sebagai suri tauladan teman-teman sekalian kita adakan tablik akbar ini bukan seremoni bukan meramaikan masjid bukan hanya saling mengajak satu sama yang lain tapi kita harus mengikhlaskan niat kita dan kita mengambil pelajaran dari orang-orang ini Abu Bakar Umar Uthman dan Ali betul mereka sahabat nabi tapi mereka manusia seperti kita mereka punya dua mata mereka punya dua tangan mereka punya dua kaki mereka juga punya waktu 24 jam sebagaimana kita 24 jam bukan berarti para sahabat punya waktu 28 jam lebih 4 jam dari kita tidak sama saja dan kisah-kisah mereka dijaga oleh Allah Azza Jal dan sampai kepada kita sekarang itu untuk menjadi ibroh agar kita bisa menjadi seperti mereka ini hal mendasar yang saya ingin ditiberatkan jadi kita disini sedang mempelajari figur orang yang akan dijadikan sebagai suri tauladan di dalam Islam juga ada namanya nasab jalur keturunan kita disuruh jaga jalur keturunan itu kata Nabi SAW telusuri jalur keturunan kalian karena memudahkan kalian untuk silaturahim baik ini perintah agama kita tapi ada satu poin ulama titik beratkan yang perlu difahamin ternyata ada yang lebih hebat daripada jalur nasab itu adalah jalur wahyu jalur wahyu ini mengalahkan nasab mengalahkan nasab jadi Nabi Muhammad SAW harus didahulukan dari semua yang kita cintai diri kita orang tua kita anak-anak harta semua harus dikalahkan jadi semua muslim mau dia suku apa mau bahasanya apa mau fisiknya seperti apa tetap sama jalur wahyu nomor satu dalam hidupnya sehingga dia hidup dimanapun wahyu jadi panduannya dan ini tidak dimiliki oleh agama yang lain bahkan agama sama uyah propetis saja yang dulu yahudi dan nasrani tidak memiliki konsep ini mereka tidak punya konsep ini orang-orang yang dianggap belajar agama ya sudah agama gak ada hubungannya antara agama dengan politik gak ada hubungannya antara agama dengan ekonomi dan seterusnya makanya orang-orang barat sekarang bingung melihat umat islam ini agama apa islam ini semuanya dihubungkan dengan agama bangun tidur dihubungkan dengan agama mau makan dihubungkan dengan agama pakai baju hubungkan dengan agama mau menikah hubungkan dengan agama ekonomi politik semua dengan agama sementara mereka tahunya tidak bisa agama dicampur baurkan dengan pemerintahan makanya mustahil bagi mereka seorang pendeta pastur jadi presiden mustahil itu kalau kita terbalik kita malah titik beratkan seorang alim yang kita sodorkan untuk menjadi pemimpin bahkan sampai sekarang para daidai kita sepakat selama bukan orang alim yang kita pilih sebagai pemimpin maka akan terjadi seperti sekarang jangan heran kalau oh tempat zina masih terbuka khamar masih dibolehkan media masih bebas ya pemimpinnya memang orang awam wajar saja itu dan kalau bukan seorang alim ulang yang memimpin kita kira-kira siapa yang akan memimpin tentu orang awam yang datang saya sudah jelaskan waktu itu dari sisi Abu Bakar Umar Uthman dan sekarang Ali r.a.j tidak ada subhanallah diantara mereka yang mahir sebelum dikenal Islam ilmu ekonomi tidak ada waktu itu teknologi canggih tapi kiprah mereka dalam kehidupan bermasyarakat bersosial berekonomi berpolitik luar biasa hanya karena landasannya wahyu makanya jalur wahyu ini mengalahkan jalur semua termasuk jalur nasab yang kita tahu tidak ada mantan orang tua tidak ada mantan anak dalam Islam kita ditegankan untuk menjaga jalur tersebut tidak boleh diruhakan dengan orang tua tidak boleh orang tua mengkelikan kewajiban anaknya tapi itu pun dikalahkan dengan jalur wahyu dan ini hal mendasar yang sangat luar biasa yang sangat luar biasa baik sebelum juga masuk Ali r.a.j saya ingin titik beratkan ada hal setelah saya review membaca tentang beliau jadi ini saya gabungkan antara apa yang saya pernah belajar di Madinah dulu apa juga yang saya dapatkan informasi dengan buku yang sedang kita bedah tentunya dan saya saya sengaja memilih buku ini agar kita punya referensi kalau saya datang dengan tulisan tangan saya nanti akhirnya akan ada lagi berita Ustaz Khalid sebarin berita sembarangan kemarin ada yang sampaikan kepada saya Ustaz ada katanya berita tentang Umar masalah ini yang penantum sampaikan di blok M kayaknya berbeda informasinya saya tanya mana rujukannya ada rujukan gak selama ini kita pakai buku ini saya sampaikan ini lihat riwayatnya di putnot ada riwayat Bukhari riwayat Tirbidi disebutkan dalam kitab ini disebutkan dalam kitab itu ada rujukan bukan dari saya saya menukil tetapi karena ini memang sudah diusahakan oleh penulis saya melihat ya isjihad beliau beliau berusaha untuk bisa merangkum riwayat-riwayat yang dianggap sohih dan beliau keluarkan riwayat yang dianggap lemah maka kita berani untuk menyampaikannya seperti itu gambarannya hal mendasar yang saya lihat dari pribadi Ali yang kita harus ambil pelajaran sebelum saya baca riwayat beliau adalah bagaimana setiap orang tua ini laki-laki yang hadir disini ikhwah kalau Allah mudahkan antum memiliki anak maka usahakan mengkader dia menjadi calon pemimpin umat dalam arti kata begini ada beberapa anasir poin-poin untuk mencetak kader umat yang pertama sekali yang pertama sekali jangan ukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita ini poin penting misal antum bisa baca Quran nanti umur 20 tahun misalnya atau menghafal Al-Quran sekampai sekarang baru setengah jus lalu kemudian anak antum yang SD kelas 5 baru dilihat kurikulumnya ternyata satu tahun harus hafal dua jus kita tarik pemahaman dua jus itu ke diri kita bisa gak ya anak saya kayaknya terlalu besar dua jus karena tolok ukurnya dirinya dia ini satu hal yang harus ditepis dibuang jauh-jauh jangan pernah ada get atau batas antara kemampuan anak kita dengan kita ini yang saya lihat hal mendasar yang ditanamkan oleh para ulama kepada anak-anak mereka makanya lahirlah anak-anak yang umur 6 tahun 7 tahun hafal Quran mungkin orang tuanya dulu pemabuk tapi anaknya hafal Quran karena mereka coba keluar dari sebuah batas yang atau sebuah tembok yang dia buat sendiri dan syaitan dukung itu supaya mengukur kemampuan anaknya dengan kemampuan dia biarin bebasin mereka dari sisi agama hafalannya luaskan dukung terus ayah saya sudah hafal surah jin alhamdulillah tambah lagi surah apa lagi surah apa lagi walaupun kita belum hafal gak apa-apa jangan seperti banyak terjadi teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah mereka malah berfikir mewariskan keburukan kepada anak-anak dia dulu pernah berzina sebelum nikah atau ikhwa akhwat kita hamil di luar nikah wanakudzubillah dia ingin anaknya juga begitu itu yang diwariskan dia pakai jilbab nanti umur 30 tahun dia mau juga anaknya seperti itu sekarang belum saatnya kalau masih SD belum saatnya pakai jilbab ibu kan juga dulu nak gak apa-apa pakai jilbabnya setelah menikah setelah punya anak dua ya kalau anak kita sempat nikah kalau meninggal sebelum itu jadi ini poin penting dalam mencetak kader umat jangan pernah ukur tolok kemampuan tolok ukurnya kemampuan anak kita calon generasi ke depan dengan kita sendiri yang kedua selalu fokus ke masalah pendidikan agama pendidikan umum ini ikhwa akhwat sekalian bisa diambil kapan saja hukumnya sunnah antum tidak ngerti komputer sekarang banyak tempat-tempat keterampilan tinggal kursus bisa saya bahkan kemarin sempat kepercetakan saya ketemu sama satu orang luar biasa dia mahirnya dalam mengatur desain warnanya mengatur ukurannya mengatur segalanya apa yang saya butuhkan terus saya tanya mas memang jurusannya komputer enggak pak loh kok bisa mahir seperti ini sampai dia jadi tenaga ahli dipercetakan yang besar itu dia bilang ini otodidak saya cuma duduk kurang lebih kalau gak salah dia bilang setahun saya mulai masuk sini tidak ngerti apa-apa kemudian saya pegang komputer akhirnya saya belajar sendiri jadi bisa seperti sekarang artinya mudah gitu kan tapi agama gak bisa seperti itu agama harus dengan talaki harus dengan belajar harus ada seorang alim buku ini kalau antum beli mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim kalau antum beli dan dibaca sendiri otodidak dengan kalau ada seorang ustad atau alim antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang kemudian ditambahkan dikuatkan dijelaskan informasi di dalamnya itu jauh bedanya dengan otodidak jauh sekali dan memang Islam harus seperti itu talaki para sahabat bertalaki dari Nabi SAW para tabi'in bertalaki dengan para sahabat dan dalam poin ini dalam poin ini mendahulukan ilmu agama ajak mereka dari kecil ini ikhwah yang bawa anak-anaknya kecil di sini saya sangat dukung ajak anak-anak ke masjid ajak anak-anak ke majlis ilmu hiburan mereka bukan mall mall sudah selesai sejarahnya waktu antum dulu hiburan mereka buat mereka cinta dengan majlis ilmu nanti kalau liburan ke mana ayah ke majlis ilmu ini ke taklim yang ini ke tablik akbar yang itu buat mereka suka itu bukan buat mereka suka nanti nak kalau liburan ke puncak ya nanti kalau liburan ke sini ya bukan tidak boleh ya boleh saja sesekali tapi bukan target targetnya mereka cinta majlis ilmu sebagaimana antum sekarang cinta majlis ilmu di umur antum sekarang antum rasakan manfaatnya buat mereka cinta dari kecil itu sangat luar biasa itu ini pelajaran saya sebutkan poin ini dari kehidupan Ali radiyallahu ya nanti kita lihat Ali radiyallahu ternyata memang adalah kader nabi sallallahu bukan main-main anak ini dari kecil dari umur 6 tahun diambil oleh nabi sallallahu lalu dibina di rumah kenabian dan ternyata betul-betul menjadi figur yang luar biasa luar biasa saya kalau baca riwayat beliau sampai sempat monetisin air mata bagaimana luar biasanya beliau kepribadian-kepribadian yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dan tidak kalah dengan tiga temannya sebelumnya semua punya kelebihan yang luar biasa Uthman, Umar, dan Abu Bakr radiyallahu ajma'in luar biasa figur-figur ini tercetak terorbit betul-betul dan saya lihat poin ini yang difokuskan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasi Ali karena umur 6 tahun kemudian tidak disampaikan wahyu apa saja agama disampaikan apa saja saya kagum dengan seorang ikhwa pernah datang ke saya di Kalibata saya pas selesai ta'lim dia bilang Ustaz Alhamdulillah saya bisa ikut pengangin Ustaz kenapa akhi sudah lama saya lihat di Youtube dan ini Ustaz anak saya ada anaknya mungkin kelas 2, kelas 3 SD kenapa anaknya pak dia bilang ini anak saya setiap malam kalau mau tidur saya dengarkan ceramah Ustaz awalnya sekarang Ustaz ketagihan setiap mau tidur harus dengar ceramahnya Ustaz Khalid dan hampir semua ceramah sudah didengar sama dia dari Youtube sekarang setiap malam dia ketagihan dengar ceramah itu kalau ayahnya mati saya jamin sudah jadi amal jariah itu jadi yang diidolakan seorang alim seorang da'ih sekali lagi saya bukan katakan diri saya siapapun Ustaz ya siapapun yang memang kebetulan ada kita punya peluang Alhamdulillah cuma saya bahasakan diri saya disini karena memang teman-teman disini Alhamdulillah tim kita sudah ada yang memang langsung mengupload kalau ada Ustaz yang lain silahkan siapa saja yang bisa berikan manfaat tapi memang harus ilmu agama disini fokusnya adalah masalah ilmu agama itu kewajiban sementara ilmu lain itu umum ilmu lain umum yang ketiga hubungkan antara fasilitas yang diberikan kepada anak-anak itu dengan prestasi dengan prestasi kalau kamu hafal lima jus ayah belikan sepeda memang begitu apa yang dia minta ayah minta ini baik syaratnya ya dua jus Quran ini surah ini nak hafalnya selalu Quran kalau sudah hafal Quran sekian 10 hadith setiap bulan 10 hadith kasih duit gak apa-apa oh nanti Ustaz dia tidak ikhlas itu bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas tidak ada hubungannya orang keikhlasan dengan terima duit kalau seandainya kita mau bicara keikhlasan maka tidak perlu ada yang berinfak sekarang kalau misalnya ada satu orang berinfak di jihad di jalan Allah ini dia keluarin duitnya dia berikan kuda muntah semua terus orang yang terima gimana orang yang terima itu berarti dia tidak ikhlas karena dia terima dari orang lain gak ada hubungannya ikhlas itu bicara masalah hati kalau begitu semua dosen gak boleh terima gaji dong gak ada hubungannya itu jadi hubungkan prestasi dia dengan sesuatu gitu kan maksudnya hubungkan fasilitas itu dengan prestasi ini penting jadi berikan support maka ini penting sekali hubungkan dan selalu prestasinya hafal Quran hafal Quran hafal Quran ikut di majelis ilmu kalau ada sesuatu yang positif terus ada pertanyaan masalah agama terus didukung seperti itu saya melihat disini bahwasannya Ali radiyallahu terbentuk memang sejak dini karena umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW setelah Nabi SAW melihat Abu Talib pamannya memiliki anaknya yang cukup banyak dan Nabi SAW sudah menikah dengan Khadijah dan punya kemampuan dan waktu sebelumnya Nabi SAW pernah hidup di rumah Abu Talib numpang maka beliau balas jasa beliau mengambil Ali dan mulai semenjak itu Ali dianggap seperti anaknya sendiri dan ini sepupunya kemudian Nabi SAW didik betul-betul menjadi kader yang luar biasa dan kita bisa lihat hasil pendidikan itu dari apa yang kita pelajari nantinya saya bilang disini mendidik anak sejak dini di atas ilmu dan iman akan melahirkan ulama yang kokoh dan kekar nantinya juga pengalaman ilmu yang benar hanya akan melahirkan kebaikan kalau dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan ilmu nanti dia akan terbentuk dengan ilmu itu nanti kalau terbentuk ilmu itu akan membentuk juga pribadi dia yang sangat kuat serta menjaga atau menjadi tauladan di masyarakat ada poin penting lain lagi masalah berhubungan mengkader umat ini kita juga harus tahu ya kita ini umat terpilih ikhwa kuat sekalian umat terpilih wallahi ikhwa kuat sekalian agama yang kita anutin agama yang paling benar inna dina indallahin islam gak ada yang lain agama yang antum anut ini yang antum sekarang sedang pelajari halal haramnya yang kuntrapkan dalam kehidupan sehari-hari antum hati-hati dari pelanggarannya dan antum kerjakan yang diperintahkan adalah agama yang paling benar Allah mengatakan agama dari si Allah hanya islam dalam ayat lain siapa yang coba-coba pilih selain islam sebagai agamanya tidak akan diterima darinya jadi tidak perlu cari ajaran lain gak perlu sibukkan dengan yang lain dan bangga dengan agama ini serta orang islam umat islam ini telah jelas dalam wahyu dijanjikan kemenangan dan akan memimpin dunia kita ini pemimpin dunia cuma sekarang lagi dininabobokkan saja harus bangun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi audzubillahimina syaitan rajim mohon maaf ini hadis Nabi SAW Allah tidak akan mengubah satu umat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri ayat ini mengendung dua makna jangan difahami satu makna saja selama ini banyak ikhwah bahkan saya temukan da'i-da'i yang memahami ayat ini maksudnya adalah kaum yang rusak kaum yang rusak mereka tidak akan bisa menjadi baik kecuali mereka mengubah diri mereka sendiri jadi baik satu sisi sisi yang lain mereka tidak bahas sisi yang lain kalau kita kembali kepada induk-induk buku tafsir ulama-ulama kita sebutkan ini juga terjadi kalau ada orang baik kemudian dia ubah dirinya menjadi buruk ini terjadi dari dua sisi terjadi dari dua sisi makanya poinnya adalah orang-orang yang berbuat baik pun masih terbuka pintu untuk menjadi buruk dan tidak akan pernah bisa berubah nanti kembali lagi menjadi baik kecuali dia bergerak dalam agama kita ini adalah agama yang bergerak terima kasih telah menonton